Pemirsa pasca hujan deras yang terus-menerus mengguyur Kota Sukabumi minggu sore. Sungai Cibandung meluap sehingga talud penahan air di Kelurahan Sriwedari, Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, Jebol. Akibatnya suatu sekolah dan rumah warga terendam banjir. Pasca tingginya intensitas hujan di wilayah Kota Sukabumi minggu sore, empat ruang belajar di SMK AMS Kota Sukabumi terendam banjir. Akibatnya kegiatan belajar mengajar siswa terganggu. Banjir yang merendam ruang kelas itu diakibatkan jebolnya talud penahan air yang tidak kuat menahan debit air Cibandung. Kepala SMK AMS mengatakan peristiwa itu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. Sejumlah siswa harus dipindahkan ke ruangan lain. Selain merendam sekolah, jebolnya talud tersebut juga mengakibatkan satu rumah milik warga terseret banjir. Sejumlah barang pun terseret banjir. Pemilik rumah hanya bisa pasrah mengungsi ke rumah tetangganya. Awalnya sih hujan kecil, tiba-tiba hujan gede-gede, gede lah gede. Pas setengah lima, jebol langsung masuk ke rumah. Menurutnya baru kali ini banjir terjadi di wilayah ini. Setelah pihak pengembang perumahan membuat sodetan di sungai beberapa bulan lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.